Baik kita lanjutkan bagian kedua dari pelajaran siang ini Biasanya harus secara keras Tidak-tidak karena wajahnya sudah wajah Bagian kedua ini masih bagian dari hasil Hasil itu kita melakukan pengukuran Lalu pengukuran itu melakukan angka Angka ini datang dari alat ukur Datang dari sensor Jadi ada angka Angka ini kita apakan? Ini kan selanjutnya kita melakukan pengolahan Pengolahan Nah kalau kita punya Oke ini sering kita sebut data Pengukuran itu Sebenarnya data itu ada yang primer Primer itu maksudnya yang kita ukur sendiri Kita dapatkan sendiri, kita pengukuran itu data primer Tapi tidak jarang penelitian sekarang menggunakan data sekundar Data sekundar itu data yang digumpulkan oleh peneliti terdahulu Itu juga boleh Jadi saudara tidak harus menggunakan data yang digumpulkan sendiri Kalau penelitian itu Kita bisa menggunakan data yang digumpulkan peneliti terdahulu Saya contohkan kembali yang penelitiannya Pak Danang Melono itu Dia dengan para mahasiswanya itu sudah sangat banyak menghasilkan data Dan data itu bisa diolah dengan berbagai metode Dan kalau diolah dengan metode yang berbeda hasilnya bisa berbeda Dan kita boleh menggunakan data yang ada Hasil yang digumpulkan peneliti sebelumnya Untuk kita olah dengan metode yang berbeda Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Ini kira-kira seperti itu Nah data kita ini selanjutnya akan kita melakukan pengolahan Pengolahan itu dimulai dari Kalau istilah di setangga kita Di komputer atau di rumah Nah ya di kita juga itu ada istilah pre-processing Jadi processing awal Belum sampai ke inti dari umuran datanya Barangkali misalnya pre-processing itu Mungkin kalau di dunia image Barangkali kadang kita tidak butuh warna misalnya Jadi dari foto tadi untuk mengenali wajah orang Tidak butuh warna Yang ini warnanya dua Sudah mengurangi data Pada dasarnya pre-processing ini ada dua targetnya Satu mendekatkan Mendapatkan 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 Sinyal Itu Apa sinyal itu apa Yang rasio itu Noise Yang lebih baik Nah ini Itu nanti ada teknik-teknik untuk Membelter noise dan sebagainya Yang mendapatkan Sinyal Sinyal rasio yang lebih baik Yang kedua Tujuan yang kedua adalah Mengurangi 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 volume Data Jadi bayangkan kalau saudara Mengukur Ya mungkin dengan 4 meter atau dengan volt meter atau tegangan itu Atau tegangan dengan volt meter atau dengan Kadang kita diajari mengukurnya dengan osroskop misalnya Sudah cukup itu kan Ini ada skala Kemudian Mungkin Datanya akan Seperti ini Jadi kan nanti ada Ini sebagainya Jadi Ini kan datanya sedikit banyak Nah kalau kita bisa Belter Noise nya Nanti akan lebih rata Dan angkanya tidak naik turun Hanya satu saja yang kita dapatkan Jadi Ini mengurangi volume data Lebih sedikit Rata yang kita olah selanjutnya Dan juga Memperbaiki Sinyal noise Rasio nya Jadi Ini macam-macam Kalau di Image processing Ya bisa saja Mengubah Image warna ke Warna ke Hitam putih misalnya Atau Mungkin kita hanya membutuhkan Pinggirannya saja Ada Lalu dibuat Edge detector Dan Suruh dan Jadi ini Pre processing disitu Nah kemudian Pengolahan berikutnya Ya Tentu Sering kita sebut sebagai Mungkin kelas integrasi Ini Jadi Data itu kita coba Mungkin kita buat kelas Misalnya rendah Sedang Tinggi Kalau tadi Generator Pegangan tinggi Mungkin di bawah 10 kg Rendah 10 sampai 20 sedang Di atas 20 tinggi Ini Itu Klasifikasi Kita buat kelas-kelas Dari Data yang ada Ini Pengolahannya Nah Kemudian Yang terakhir Itu Visualisasi Visualisasi Jadi Dari Bentuk Angka Kita Olah Kita Visualkan Menjadi Bentuk Mungkin Gambar Gambar Grafik Nah Hari ini Kita akan Melihat beberapa Hal Yang terkait Dengan Pemolahan ini Coba Nanti Kalau Sudara sudah Membuat skripsi Hasil Kemudian Pemolahan data Dan sebagainya Ini Termasuk Yang kurang lebih Nanti Panjangnya Sama Dengan Dua Metodenya Karena Di setiap langkah Dari metode kita Metode itu kan Tata caranya Setiap langkahnya itu Akan menghasilkan data Dan data itu Lalu Dinarasikan Mereka Kadang divisualisasikan Lalu kita Dapatkan Grafik Misalnya Apa Kalau Di Di aplikasi saya Dulu pernah install Misalnya Spectral View Analisis Nah ini Ini Menggambarkan Grafik Visualisasi Dari Tangkapan Visualisasi Dari tangkapan Suara 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 Di FFT Kemudian Nanti Yang ke atas ini Amplitudo nya Warnanya Menunjukkan Ke atas ini Mungkin Pragansinya Warna itu Apa Dudo atau Apalah Begitu Jadi ini Visualisasi Dari Ini Bisa Persiul Apakah Tidak bisa Wah Siapa yang bisa Persiul Bisa siul Bisa siul Bisa siul Bisa siul Pak 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 Bisa siul Dari Supaya Tidak 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 Satu nada Tidak Tidak Jadi tidak fokus disini Nah disini ada Gambar Kalau siulnya tinggi Jadi ini visualisasi dari Suara yang ada di sekitarnya Saya perhatikan Siulan itu satu-satunya suara yang bersih Dalam artinya kalau dilihat Spectrumnya itu dia Garis kutuh Kalau yang Misalnya alat musik Gitar apa-apa itu Ada warna suaranya Kalau siulnya bisa sangat bersih Jadi kita bisa Membuat game Mengontrol arah Arah Tembakan peluru Itu dengan nada suara Nah nanti kawan-kawan Kita meng-create-nya Jadi visualisasi Nah dari Dari angka Menuju ke suatu Gambar Nah kalau yang umum Dari tabel-tabel itu Biasanya kita membuat Kita membuat Grafik Grafik itu ada yang grafik Mungkin garis Ada grafik Apa itu namanya Paicak Ada grafik Mungkin selatan Ada grafik Kalau di Kalau di Inos itu Mereka sering membuat Grafik Namanya Grafik sarang Lagu-lagu Oke Semata Makan itu Nanti Ada banyak Tipe-tipe grafik Yang bisa kita Gambarkan Dan tool-nya ada Jadi Masing-masing Masing-masing Cara menampilkan grafik Itu ada Build-nya Mungkin awal Kuliah dulu Saya sampaikan Contohnya Kalau saya Punya data Jumlah penduduk Di Indonesia Mungkin Aceh Penghulu Jawa Timur Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sampai Papua Dan seterusnya Mungkin bisa juga Kita gambarkan Dengan Mungkin grafik Batang Atau Kalau Ini Banyunya Di sini Kalau kita Pakai Grafik Garis Bisa Enggak Boleh Enggak Kalau data Jumlah Duduk Seperti itu Kalau kita Pakai Grafik Garis Boleh Enggak Ya itu Tergantung Pil kita Jadi Biasanya Kalau garis Itu Menunjukkan Bahwa Ada nilai Di sini Tapi Tidak Kita ukur Jadi Contohnya Misalnya Ini Ini DIY Jawa Tengah Jawa Tengah Tidak Bisa Itu Dagaris Karena Antara DIY Jawa Tengah Itu Juga Tidak Ada Tengah 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 Jawa Tengah Jawa Timur Misalnya Kalau Dagaris Itu Tengah Tengah Tidak Ada Banyanya Bukan Ini Jumlah Duduk Disagen Yang Enggak Tapi Ini Enggak Ada Sehingga Jumlah Jumlah Duduk Yang Paling Masuk Akal Diagram Batang Atau Mungkin Diagram Pecat Membandingkan Luasan Satu Daerah Dengan Daerah Yang Lain Tapi Kalau Garis Itu Tidak Bisa Karena Garis Itu Biasanya Dipakai Untuk Diagram Garis Itu Dipakai Untuk Kalau Kita Membuat Pengukuran Satu Dua Tiga Empat Lima Saja Itu Kita Bisa Mengasumsikan Bahwa Pengukuran Yang Di Daerah Di Di Kira Kira Nanti Hasilnya Di Sini Kita Memprediksi Nilai Yang Diantaranya Itu Yang Disebut Interpolasi Atau Kita Bisa Melakukan Ekstrapolasi Kemudian Kita Membuat Pengolahan Data Untuk Ini Kilihatannya Ada Trend Naik Lalu Kita Anggap Ini Aslinya Itu Sistem Disikanya Itu Garis Dari Bawah Ke Atas Naik Ini Ada Kelihatan Naik Turun Disini Hanya Karena Pengukurannya Yang Tidak Stabil Misalnya Nah Ini Ada Ada Apa Istilahnya Kalau kita Minyak Beberapa Titik Kemudian Kita Ambil Garis Regresi Kalau Regresi Ke Garis Lurus Namanya Regresi Ini Kalau Model Fisika Kita Melengkung Melengkung Itu Bisa Kuadratik Atau Mungkin Eksponensial Nah Ini Kita Sajikan Kalau Kita Sudah Bisa Menyajikannya Maka Kita Kemudian Bisa Mengambil Semacam Kesimpulkan Kalau Data Kita Bagus Melah Bagus Kita Bisa Ngambil Kesimpulkan Misalnya Ini Ada Garis Naik Nah Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Semakin Besar Nilai X Ini Semakin Besar Nilai Y Kesimpulannya Begitu Tapi Tentu Kesimpulkan Itu Dalam Batas-batas Extreme Dari Pengumpuran Kita Diluar Itu Kita Tidak Tau Tapi Di Dalam Batasan Itu Kita Tau Bisa Juga Kita Punya Grafik Kemudian Mungkin Ada Nilai Merah Disini Dan Kemudian Ada Nilai Biru Misalnya Semacam Ini Sudah Kita Gambarkan Ada Dua Variatur Yang Kita Ukur Terhadap Suatu Nilai Tentu Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Untuk Nilai Di Bawah Ini Ada Titik Kritis Nya Di Bawah Nilai Itu Yang Biru Lebih Tinggi Dari Yang Merah Atas Itu Yang Beran Berdini Dari Yang Biru Nanti Kita Ambil Nilai Disitu Sebagai Atuan Untuk Melakukan Aktivitas Tentu Tergantung Dari Tujuan Penelitian Kita Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Dua Hal Itu Mudah-mudahan Bisa Di Ikuti Terima kasih Kuliah Oh ada Komentar Kalau Tidak Kuliah Saya Tutup Kita Lanjutkan Dengan Masih Yang Ketiga Ben